5 tradisi unik suku Bugis yang hampir punah, nomor 2 sangat ekstrem, mengulas 5 tradisi unik suku Bugis. Bugis adalah suku terbesar yang tinggal di Sulawesi Selatan. Orang Bugis punya tradisi merantau sehingga mereka tersebar di berbagai daerah di Indonesia bahkan mancanegara. Pertama, tradisi pindah rumah. Jika biasanya orang yang akan pindah rumah disibukan dengan mengemasi barang untuk dipindahkan dari rumah baru ke rumah lama, maka kegiatan tersebut tidak berlaku pada masyarakat suku Bugis. 2. Sigajang Leleng Lipa Sigajang Leleng Lipa adalah tradisi tarung dalam sarung. Tradisi ini hanya dijalani kaum laki-laki. Jika masalah pribadi tidak ada jalan keluar, maka penyelesaiannya dilakukan secara jantan. Berkelahi hidup mati satu lawan satu dalam sarung. 3. Tarian Magiri atau Mabisu Tari Magiri merupakan tarian yang dipertunjukkan oleh seorang atau beberapa orang Bisu. Bisu adalah seorang wanita pria waria dalam kepercayaan Bugis yang dipercayakan menjadi penghubung antara dewa di langit dengan manusia biasa. 4. Masalo Kawali Masalo Kawali memiliki arti bermain asing-asing atau gobak sodor menggunakan kawali atau badik. Atraksi ini berasal dari Kabupaten Bone. Badik yang digunakan oleh para pemain adalah badik esli bukan imitasi. 5. Angaru Menurut sejarah, Angaru merupakan ikar kesetiaan rakyat atau prajurit kepada raja. Raja yang bersifat mengayomi dan disenangi rakyatnya. Saat tanda perang dikibarkan oleh sang raja, maka rakyat serta-merta menyodorkan diri dan rela mengobarkan jiwa raganya untuk tunaikan titah sang raja. Terima kasih telah menonton!